selamat menikmati di salah satu perusahaan terbesar di kota setelah bertemu dengan manajer HRD akhirnya manajer berkata maaf mas, apakah anda punya email? oh maaf pak, tapi saya tidak punya email saya pemuda itu dengan polosnya akhirnya manajer berkata kalau begitu, maaf pak anda tidak bisa kami terima di perusahaan kami, akhirnya pemuda tadi keluar kantor, dia tidak tahu harus kemana, dia kemudian meragos akunya, hanya punya uang 60 ribu, dia berpikir panjang, berpikir, akhirnya dia pergi ke pasar, apa yang dia lakukan? dia membeli sebuah tomat membeli beberapa kilo tomat saja dan kemudian dia menjual kembali kepada para konsumen dan dari situlah, ya berpikiran oh ternyata, dari tomat bisa melipat gandakan uang hari berlalu, satu minggu dua minggu, satu bulan dia bersiap bisa membeli motor sendiri sampai satu tahun, dia bisa membeli mobil sendiri sampai lima tahun, dia bisa membeli truk sendiri dan dia bisa membesarkan usahanya itu suatu ketika pemuda tadi ingin mengasurasikan harta yang dia miliki saat bertemu dengan karyawan karyawan asuransi karyawan bertanya pak, anda punya email kemudian pemuda tadi menjawab maaf pak, saya tidak punya email jawab polos pemuda tadi akhirnya karyawan berkata wah, anda hebat pak anda tidak punya email saja bisa sehebat ini apalagi anda punya email kemudian pemuda tadi tersenyum dan berkata pak, seandainya saya punya email saya tidak menjadi pengusaha tapi saya menjadi office boy di kantor tadi saudariku yang berbahagia ada satu pelajaran yang kita ambil ketahuilah bahwa Allah tidak membukakan satu pintu saja pintu kesuksesan saja tapi Allah membukakan ribuan bahkan jutaan pintu kesuksesan yang tidak diketahui oleh manusia bahkan dilupakan oleh manusia ingatlah bahwa kesuksesan dan dan rezeki adalah dari Allah SWT bukan dari manusia saya Johar Ma'anun salam dakwah untuk anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati